Intro Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menggelar dialog terbatas dengan tema budaya dan tradisi adat Dayak dalam bingkai kariban lokal untuk menuju Kalimantan sebagai tanah berkah Indonesia dengan narasumber Panglima Jilang Kegiatan dilaksungkan di Sekretariat IJTI Provinsi Kalteng Jalan Haji Ikat pada Senin 22 November 2021 sore Di salah-salah kegiatan tersebut Ketua IJTI Kalteng Haji Tantawi Jauhari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja awal bidang organisasi ke pengurusan IJTI Kalteng periode 2021-2024 yang baru saja terbentuk beberapa waktu lalu Kegiatan tersebut dimoderatori oleh Budi Dayakurniawan Ada pun sebagai narasumber dalam dialog tersebut adalah Panglima Jilah atau Pangalangok Jilah yang merupakan pemimpin besar pasukan merah Tario Borneo Bangkule Rajang dari suku Dayak yang berasal dari Mempawahulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat Pertama-tama tadi dari hal kecil bagaimana kita membuat ini yang lebih besar kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita supaya mampu juga berdaya saing dengan orang-orang lain memberikan edukasi tentang adat budaya tradisi kita supaya lebih mencintai lagi bagaimana dia lebih lagi dari mencintai akhirnya dia menggunakan itu sebagai kesehariannya memperkenalkan itu dan menjadikan nilai-nilai adat budaya tradisi itu bisa menghasilkan uang juga dengan cara kita mengukir, menganyam, menari itu akan menjadi nilai seni, nilai tradisi budaya yang bisa menjadi nilai ekonomi dan itu akan bisa kita promosikan kepada orang-orang luar di sana bahwa Kalimantan ini punya seni budaya dan tradisi yang akan bisa juga kita nikmati menjadi berkah yang lebih baik di mata nasional daya itu punya budaya, punya adat yang masih terjaga sampai hari ini tapi sebenarnya orang hanya lihat di luarnya saja tetapi di dalamnya sebenarnya itu hampir hilang bagaimana itu supaya tidak hilang, ayo kita mulai sekarang kita mencintai, mengembangkan dan menjadi pelaku di adat budaya tradisi itu sendiri agar adat budaya itu sendiri tidak hilang di telan zaman kita itu tidak boleh langsung puas dengan pencapaian-pencapaian kita selama ini apa yang kita buat itu tidaklah cukup, itu hanya di situ bagaimana supaya daya ini dikenal lebih luas lagi, bahkan sampai ke PBB karena saya pernah berpikir saya akan mendaftarkan orang seni, adat-adat orang daya itu di setiap wilayah provinsi kita ada yang melindunginya seperti PBB dan itu tidak sedikit kita akan mengeluarkan dana saya rasa tidak perlu lagi kita buat ormas-ormas seperti apa tetapi bagaimana ormas yang sudah ada ini bekerjasama agar daya kedepannya itu lebih baik kita buang rasa ego kita, iri dengki kita, ayo kita bersatu ini saatnya daya maju Panglima Jila menambahkan bahwa dengan mencintai adat, budaya dan tradisi menjadi suatu rutinitas dalam keseharian sehingga pada saatnya nanti akan berpengaruh pada sektor perekonomian sebagai contoh, membuat ukiran kayu, anyaman dan menari dapat menjadi salah satu sektor usaha pada bidang seni dari Kota Palangkaraya, Hari Raimondo, Fardoari Reketno melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!